Pancasila merupakan landasan hidup berbangsa dan juga bernegara bagi masyarakat Indonesia terhususnya mahasiswa dan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila ini sangat berhubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dan juga heterogen. Nah seiring dengan perkembangan zaman dan hadirnya globalisasi maka pemahaman dan juga rasa cinta terhadap Pancasila ini sudah mulai berkurang dan hal ini berdampak buruk ya terhadap seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para generasi muda. Nah kita akan berbincang pagi hari ini di sesi wawancara ya bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus bersama narasumber kami sudah di ujung telpon Elias Cima, Akademisi. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Pak Elias selamat pagi Selamat pagi Mbak Lilia Iya benar sekali dengan Leli Kara dari studio SDI RRI Salam Pancasila Salam Pancasila Pak Elias ini mungkin bisa dijelaskan ini ya sejauh mana implementasi Pancasila dalam kehidupan di kampus ya utamanya kampus-kampus yang ada di ND begitu ya karena ND rahimnya Pancasila ini Pak Elias Cima Anda melihatnya seperti apa? Baik, terima kasih Pertama memang kegelisahan kita cukup tinggi juga untuk implementasi Pancasila terutama di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi memang pemerintah secara nasional sudah ada instruksi, sudah ada pedoman untuk bagaimana implementasi milih-milih Pancasila di perguruan tinggi kegelisahannya cukup tinggi karena memang kita mengetahui bahwa beberapa praktek-praktek melalui proses pembelajaran, aktivitas perkuliahan, dan kegiatan-kegiatan kampus itu sudah cukup mulai meninggalkan aktivitas-aktivitas utama misalnya seperti apelah, lalu kemudian ada ya mencintai lagu-lagu nasional lalu kemudian aktivitas perkuliahan soal Pancasila dan seterusnya tapi kemudian pemerintah menyadari kalau seandainya ini dibiarkan maka nilai-nilai Pancasila itu bakal kedur dari implementasi di pendidikan tinggi nah kegelisan-kegelisan ini juga kemudian mendorong perguruan tinggi untuk mulai menata kembali bagaimana pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang diemban di perguruan tinggi ini agar tidak luput dari internalisasi nilai-nilai Pancasila di kampus-kampus yang kita lihat saat ini, kita lihat begitu banyak kegelisan kita mulai dari jangan sampai radikalisme juga masuk kampus itu juga soal-soal yang dikhawatirkan lalu keadilan, kemanusiaan, persatuan justru tidak ditemukan kalau tidak segera dihidupkan di kampus melalui berbagai aktivitas entah perkuliahan maupun aktivitas organisasi kemahasiswanya dan secara umum kita bersyukur bahwa di rahim Pancasila, lahirnya Pancasila ND ini kita melihat, saya coba mengutip beberapa yang di penyelenggaraan di kampus SPPM Santa Ursula pemaknaan nilai-nilai Pancasila ini sudah cukup kuat apalagi dihidupkan dengan kuat dengan nilai-nilai keursulinan dan nilai-nilai serviam yang berterdeman pada Pancasila itu sendiri dan nilai-nilai yang dihidupkan oleh para penyelenggaraan Ordo Santa Ursula ini pertama, terkait dengan misalnya terkait dengan implementasi kekuatan yang mahasiswa kita di kampus kita mengatur bagaimana pelaksanaan proses perkuliahan itu sedang mikir rupa agar tidak mengganggu jadwal-jadwal untuk kegiatan beribadah ya, memang kita di kampus itu ada beberapa agama mahasiswa yang kuliah di sini kita mendorong agar mahasiswa menjalankan ibadah, melaksanakan ibadahnya itu tidak terganggu terutama misalnya ada mulai pagi berdoa, kemudian siang, lalu kemudian di hari-hari ibadah hari-hari, hari-hari besar, hari-hari keagaman itu diberi kesempatan untuk semua mahasiswa untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya lalu kemudian dalam kegiatan-kegiatan auspek mulai dari awal itu kita berkatakan termasuk dengan bagaimana dengan pelaksanaan mata kuliah studi tentang mata kuliah itu berbicara banyak tentang studi tentang agama-agama supaya tidak ada proses doktrinasi untuk salah satu ajaran saja sehingga ini kita hidupkan betul, meskipun kita kampus katolik tapi kita mendorong implementasinya itu lalu yang berikut terkait dengan bagaimana unit kegiatan kemungkinan di bidang kerahalian itu secara khusus kita mendorong teman-teman karena disini cukup banyak, ya mayoritas di mahasiswa katolik selain di dalam mata kuliah itu ada komunitas mahasiswa katolik untuk membentuk bagaimana pengembangan diri dan moralnya melalui ajaran-ajaran pendampingan-pendampingan sementara teman-teman yang non-katolik itu kita dorong untuk akses kita dorong untuk akses untuk komunitas mahasiswa non-katolik yang dibuka di ruang lain supaya mahasiswa dapat pemahaman-pemahaman itu tetapi kita mendorong juga untuk sama saudara kita yang non-katolik untuk ikut juga ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman atau penyelenggar dari penyelenggaran katolik itu lalu dalam kaitan dengan keleksanan silat kedua ya ini memang kita berbicara bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ini di kampus kita perlu melihat soal semua mahasiswa itu yang datang dari berbagai latar belakang budaya, agama, kemudian ras, suku bangsa disitu semua aktivitas kampus entah itu pada tataran organisasi kemahasiswaan ataupun pada tataran kampus tidak ada pembedaan perlakuan diskriminasi di dalam kampus ini yang kita, karena ini substansi dari kemanusiaan yang adil dan beradab bahkan kita bicara soal teman-teman saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus justru kita petakan di awal itu sama saudara kita yang berkebutuhan khusus itu adalah prioritas perhatian ya model pembelajaran yang inklusif itu yang kita membangkan lalu terkenas dengan akses-akses mahasiswa untuk mereka terkait dengan mahasiswa dan semacam itu dibuka untuk mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya sesuai dengan standar yang kita keluarkan lalu berkaitan dengan persatuan Indonesia ini melalui organisasi kemahasiswaan mahasiswa kita dorong untuk membentuk ya kekuatan jaringan untuk bagaimana dia bisa belajar, saling belajar satu dengan yang lainnya organisasi kemahasiswaan yang kita kuatkan ya itu bagian daripada bagaimana mereka menjalin rasa kebersamaan persatuan di antara mereka dan keempat itu peraketan yang dipintin itu sila keempat bagaimana organisasi mahasiswa ini permusawara-musawara kita dorong segala sesuatu kegiatan mulai dari pengelolaan kelas saja itu yang kita dorong untuk bagaimana pelaksanaan musawara mufakat itu harus bisa dimulai dari sana sampai pada yang terbesar itu adalah forum musawara untuk pelaksanaan penyelenggaran pemilu raya kampus ada mekanisme pemilu raya kampus yang digelar tapi kepikiran ini juga dilakukan oleh beberapa kampus yang lain dan tentu organisasi kemahasiswanya juga kita harap menjadi wadah untuk implementasi nilai ini dan yang terakhir soal keadilan sosial bagi seluruh raya Indonesia mahasiswa yang telah memenuhi syarat itu mengikuti berbagai tahapan kegiatan mulai dari kegiatan pemenuhan pembelajaran di kelas mengikuti ujian hak-hak mendapat kesejahteraan belajarnya itu yang kita dorong karena ini soal keadilan lalu bagaimana dia keadilan ini bukan soal distribusi samra tapi mendistribusikan apa yang menjadi haknya lalu kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan menghargai hasil karya ini kita dorong nilai-nilai bagaimana mahasiswa mulai menghargai hasil karya orang lain tidak jiplak tidak itu melakukan kegiatan-kegiatan keplagialisme dan seterusnya ini kurang lebih yang kita lakukan yang kita dorong di dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus tentu berbagai kampus mempunyai standar yang sama apalagi ketika kita hadir di kita berada di kamputan ND sebagai rahim lahirnya Pancasila begitu Mbak Lini baik jadi ini sudah dijelaskan dipaparkan sudah sangat jelas ya bagaimana kegiatan-kegiatan untuk mendukung ya dan juga meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ya dan Pak Elias ini bagaimana kemudian ya cara dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi untuk menekan radikalisme dan juga intoleransi yang ini marak berkembang saat ini ya karena di berbagai pemberitaan media ini paham-paham radikalisme dan juga intoleran ini tumbuh sumbur di kalangan mahasiswa silakan Pak Elias baik mahasiswa kita selalu mendorong untuk mengakses berbagai aktivitas produktif di dalam mempeluat kampus untuk pengembangan diri karena kita sungguh sadar bahwa kampus punya keterbatasan untuk memberikan semua kebutuhan mahasiswa nah dalam kaitan dengan ini setiap kampus pasti punya model atau pedoman bagaimana mengawal mengontrol agar paham-paham radikalisme tidak merasuk mahasiswa kita nah saya ambil contoh kampus STPM Santai Resulat kita punya pedoman tentang kata kelola organisasi kemahasiswaan setelah memiliki pedoman itu ada pendampingan dari kampus kampus tidak membiarkan organisasi tumbuh dan berkembang sendirian tapi memberikan pendampingan memberikan dukungan format-format pembinaan yang tidak sain itu dikawal bahkan berbicara tentang standarisasi materi standarisasi materinya agar apa agar apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu tetap dalam nilai-nilai koridor-koridor yang tidak bertentangan dengan persatuan dan kesatuan keamanan dan bahkan tidak mengancam keselamatan generasi masa depan nah ini yang penting untuk secara internal secara eksternal kita memang mendorong mahasiswa untuk mengakses kegiatan eksternal nah organisasi-organisasi yang digeluti di lingkungan eksternal kampus itu juga di dalam koordinasi dengan kampus harus berkoordinasi dengan kampus kenapa? karena organisasi-organisasi yang ada di luar sana itu basisnya adalah mahasiswa ketika basisnya mahasiswa maka kampus tidak bisa lepas tangan nah segala kegiatan mahasiswa yang ada di luar kampus sana itu perlu minimal mendapat informasi kalau bukan mendapat persetujuan ya minimal mendapat informasi supaya dosen atau kampus pihak kampus tahu bahwa mahasiswa si A, si B dan seterusnya hari ini bergerak di sini untuk kegiatan ini nah dengan ini mahasiswa mendapat gambaran ya dosen mendapat gambaran bahwa mahasiswa kita luput dari kegiatan-kegiatan yang menekan ataupun yang mengganggu perkembangan mereka oke baik begitu baik terima kasih Pak Elias mungkin satu menit lagi ini ya harapan pesan Anda untuk anak-anak muda yang ada di ND di NTT begitu ya Indonesia yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 di kesempatan pagi hari ini silahkan Pak singkat saja baik harapan saya pertama nilai-nilai Pancasila ini harus sungguh-sungguh terinternalisasi dalam seluruh kegiatan kehidupan berbangsa negara tidak luput termasuk di lingkup perguruan tinggi aktivitas-aktivitas pembelajaran aktivitas-aktivitas tridharma perguruan tinggi harus bersandar dan terpijak betul pada nilai-nilai Pancasila ini karena ini nilai-nilai yang sungguh luar biasa yang sungguh bermanfaat untuk persatuan untuk keamanan untuk bagaimana persadaran yang berakar dari tahun ke tahun kita lihat ini yang diwariskan oleh Bung Karno sudah cukup lama digagak sudah cukup lama puluhan tahun yang lalu tapi relevan sepanjang masa kenapa ini nilai-nilai yang digali dari budaya-budaya ke Indonesiaan kita terima kasih terima kasih Pak Elias untuk waktunya bersama RRI selamat menjalankan aktivitasnya salam Pancasila terima kasih salam Pancasila Radio Republik Indonesia RRI Pro 1